Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Momi Kece Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Kali ini saya mau buat bolu kukus dengan tema merah putih Mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Momi Kece Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bolu kukus Lengkapnya ada di description box ya teman-teman Pertama-tama masukkan semua bahan ke dalam wadah mixer Masukkan telur Masukkan gula pasir Masukkan tepung protein sedang Masukkan vanili bubuk Masukkan garam Masukkan 1 sendok teh SP Kemudian masukkan air Kocok semua bahan dengan kecepatan maksimal Hingga adonan berubah menjadi putih Mengembang dan tanpa gelembung udara Proses ini memakan waktu selama kurang lebih 5 hingga 10 menit Adonan sudah mulai berubah putih dan mengembang Bagi adonan di wadah lain Saya pakai seperempat adonan saja untuk warna merahnya Tambahkan pewarna merah tua ke dalam adonan Untuk jumlah pewarna merah saya tambahkan ke dalam adonan Hingga warna adonannya benar-benar berwarna merah tua Jadi jumlah pewarna bisa disesuaikan dengan berapa banyak adonan yang kalian pakai Karena saya mau adonannya berwarna merah bendera Saya tambahkan pewarna merah tua hingga benar-benar berwarna merah Kemudian di akhir saya tambahkan pewarna coklat agar warna merahnya ini gelap Ini adalah kali kedua saya membuat bolu kukus dengan tema merah putih Namun di percobaan pertama warnanya tidak merah melainkan berwarna pink Sehingga di percobaan kedua saya menambahkan banyak pewarna merah tua Agar hasil akhirnya sama dengan warna bendera merah putih Tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi kertas Di sini saya menggunakan cetakan kue talam Karena cetakan bolu kukus saya terlalu tinggi Tidak sama dengan ukuran kertasnya Untuk satu cetakan saya pakai 2,5 sendok makan adonan putih Dan 1 sendok teh adonan merah Untuk menghasilkan bolu kukus yang mekar dan tinggi Pastikan jumlah adonannya sesuai dengan ukuran kertasnya Jadi isi adonannya hingga setinggi kertasnya Masukkan cetakan ke dalam panci yang sudah dipanasi terlebih dahulu Kukus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit Wah warnanya cantik banget ya Bolo kukus merah putih sudah jadi Walaupun kita tidak bisa merayakan 17 Agustus seperti di tahun sebelumnya Teman-teman harus tetap semangat Jaga kesehatan, jaga imunitas Dan tetap jalankan protokol kesehatan Ini adalah salah satu cara saya merayakan 17 Agustus Gimana dengan kalian? Rasa bol kukusnya enak Teksturnya lembut Dan gak ada rasa pahitnya Walaupun menggunakan pewarna yang banyak Oke guys, thank you for watching my video Kalau ada saran atau pertanyaan Langsung aja drop your comments below And I will see you guys on my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax